Intro Saya ambilkan Sabda Tuhan dari Ibrani 12 ayat 15 Ibrani 12 ayat 15 Begini Tuhan berkata Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Intro Saudara Jika kita sempat merasa Tidak enak badan Maka tidak saja badan yang terasa sama sekali tidak nyaman Karena meriang Dan karena kulit terasa jauh lebih sensitif Tetapi makanan pun Rasanya seperti pahit Sensasi pahit di lidah Memang menjadi sesuatu yang biasanya menyertai kita ketika kita sedang flu atau demam Intro Di saat seperti itu Kita merasakan bahwa pahit itu memang tidak enak Makanan yang manis pun bisa dianggap pahit oleh lidah Sehingga nafsu makan bisa semakin terganggu Intro Jika pahit di lidah saja sudah tidak enak Bagaimana jika kepahitan itu menyeruak dari dalam hati kita Dan menutupi segalanya dalam hidup Ya Efeknya bukan saja merugikan kita Tetapi juga bisa berdampak lebih jauh kepada orang-orang di sekitar kita secara luas Saudara Kepahitan bisa timbul dari banyak hal Bisa berakibat dari pengalaman masa kecil Karena kita mendapat perlakuan buruk dari orang tua Dari saudara atau keluarga Kepahitan itu bisa juga kita peroleh dari pasangan hidup Bisa lewat kekecewaan yang kita peroleh dari orang lain Bahkan Kepahitan itu bisa datang Karena kita merasa kecewa kepada Tuhan Karena merasa bahwa perlakuan-perlakuannya tidak adil Yang kita alami dalam waktu yang lama Karena kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan Dan sebagainya Seperti halnya rasa pahit di lidah kita pada waktu sakit Kepahitan yang tumbuh di dalam diri kita pun Bisa membuat segalanya menjadi tidak nyaman Kita jadi sulit bertumbuh baik dalam kehidupan di dunia Maupun secara rohani Dan bukan itu saja Kesehatan kita pun bisa terganggu Apabila kita terus membiarkan kepahitan ini tumbuh subur Berakar di dalam diri kita Kita cenderung menanti Agar pihak yang mengecewakan kita datang untuk meminta maaf Tetapi pada kenyataannya Hal itu tidaklah semudah membalik telapak tangan Sementara kepahitan berakar dan menjalar terus Bukan mereka yang terganggu Tetapi justru kita terus semakin menyiksa dan merugikan diri kita sendiri Saudara Tanyakan kepada tokoh-tokoh Alkitab Yang pernah merasakan kepahitan Ayub misalnya Dia sempat merasakan kepahitan Karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan Dalam Ayub 9 ayat 22 sampai dengan 24 ditulis begini Semuanya itu sama saja Itulah sebabnya aku berkata Yang tidak bersalah dan yang bersalah Kedua-duanya dibinasakannya Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba Dia mengolok-olok keputus asaan orang yang tidak bersalah Bumi telah diserahkan Kedalam tangan orang fasik Sehingga kepahitan yang timbul di dalam hatinya Membuatnya mengeluarkan kata bernada sinis Kepada Tuhan Atau lihatlah Setelah kata-kata Ayub lainnya Dalam Ayub 16 ayat 11 sampai dengan 12 Ditulis begini Allah menyerahkan aku kepada orang lalim Dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik Aku hidup dengan tentram Tetapi dia menggelisahkan aku Aku ditangkapnya pada tengkukku Lalu dibantinya Dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya Dalam masa yang berbeda Naomi pun Merasakan kepahitan Karena kehilangan suami dan anak-anaknya Ketika dia masih dirantau orang Dalam kitab Ruth Pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22 Naomi berkata Janganlah sebutkan aku Naomi Sebutkanlah aku Mara Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku Dengan tangan yang penuh aku pergi Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku Ya demikianlah saudara Kepahitan bisa mempengaruhi diri kita Sehingga tidak ada lagi sukacita dan harapan yang tersisa Saudara Kepahitan Tidak boleh kita biarkan Bercokol dalam diri kita Jika kita membiarkan rasa pahit itu Tumbuh subur dalam diri kita Maka buah-buah yang kita hasilkan pun Akan pahit pula Dalam kitab Wahyu Terdapat ayat yang berbunyi begini Nama bintang itu ialah Absintus Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus Dan banyak orang mati karena air itu Sebab sudah menjadi pahit Wahyu 8 ayat 11 Perhatikanlah Bahwa sebuah kepahitan Tidak saja merusak diri kita Tetapi bisa pula berdampak negatif Kepada orang lain Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 Ayat 15 Jagalah Supaya jangan ada seorang pun Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Seperti halnya pohon Mendapat suplai makanannya dari akar Jika akarnya pahit Maka pohon pun akan tercemar Dan menghasilkan buah-buah yang pahit pula Itulah sebabnya sangat penting bagi kita Untuk menjaga diri kita Agar tidak membiarkan kepahitan itu Berakar dalam hidup kita Karena bukan saja diri kita yang terkena getahnya Tetapi dampak negatifnya pun Bisa dirasakan orang-orang terdekat kita pula Saudara Ayat dalam Ibrani 12 ayat 15 tadi Memberikan solusinya Yang ternyata bukan tergantung dari orang Tetapi justru tergantung dari keputusan kita sendiri Solusinya ada pada keputusan kita Apakah kita mau semakin mendekatkan diri pada kasih karunia Allah Atau membiarkan diri kita terus menjauh Dan membiarkan rasa pahit itu menyebar Merusak diri kita lebih dan lebih lagi Kasih karunia Allah Akan memberi perbedaan Dan membuat kita mampu memberikan pengampunan Kepada orang-orang yang telah menyakiti kita Dengan demikian Kita pun bisa terhindar dari kepahitan Yang bisa mencemarkan diri kita sendiri dan orang lain Ketika menggambarkan dosa lidah Rasul Jakobus berkata Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit Dari mata air yang sama Jakobus 3 ayat 11 Jakobus mengingatkan Bahwa apa yang pahit dan tawar Tidak akan pernah bisa keluar dari sumber yang sama Dan apa yang menjadi sumber kehidupan Dalam Amsalem 4 ayat 23 Kita mengetahui bahwa semua itu bersumber dari hati Hati haruslah dijaga Dan terus diisi dengan firman Tuhan yang hidup Kesejukan hati akan membuat kita lebih mampu merasakan kasih karunia Allah Kepahitan Kepahitan Bukanlah tergantung dari orang lain Tetapi akan sangat tergantung dari diri kita sendiri Segala ketidakadilan atau kekecewaan Boleh saja muncul dalam diri kita Tetapi Atasilah itu Dengan tetap berada dekat dengan kasih karunia Allah Itulah yang akan membebaskan kita dari kepahitan Walaupun tidak satupun situasi di dunia ini memihak kita Saudara Kepahitan Bukan saja membuat kita sulit bertumbuh Tetapi juga akan merugikan orang lain Amin Saya Pastor Leo Sifahutar menyampaikan Salam Damai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya